Halo guys, sekarang gue lagi ada di daerah Igusti, tepatnya itu di Jalan Bulak Timur 1. Jadi buat teman-teman yang sering lewat daerah sini, biasanya dari Jalan Jatinegara mau ke arah Bekasi, teman-teman boleh mampir. Di sini katanya itu ada salah satu warung, warung kue pancung, itu yang lumayan terkenal dan sangat rame. Seperti apa warungnya? Langsung aja kita pesan. Ayo! Jalan Jatinegara sangat rame dan kita menerapkan protokol kesehatan, jadi kita take away aja makanannya. Di sini itu gue ada pesan 4 menu, sebenarnya banyak sih ya, di sana itu ada sekitar belasan menu dan beragam rasa. Jadi di sana itu bukan cuma jual kue pancungnya aja. Nah jadi di sana itu juga ada jual indomie, telur setengah mateng, beraneka ragam minuman dan sebagainya. Oke jadi di sini gue ada pesan 4 menu, yang pertama itu pandan, original, keju, coklat, keju susu. Nah di sini kita bisa pesan per loyang dan per porsi. Bedanya apa? Per loyang itu jadi teman-teman ketika pesan per loyang itu dapat langsung 4 piece. Nah kalau per porsi itu dia dapatnya cuma 1. Oke tanpa berbahasa-bahasi lagi kita langsung coba aja. Oke sekarang gue bakalan coba yang rasa original ya guys. Nih teman-teman boleh lihat. Wah harum banget ya rasanya. Terus BTW juga harganya ini murah banget, cuma 6.000 rupiah teman-teman dapat 4 potong. Oke kita langsung aja rasanya. Tepungnya berasa banget. Terus ini juga gak terlalu manis ya. Jadi buat teman-teman yang lagi program diet atau sebagainya. Ini cocok banget nih buat dimakan. Sambil buat ngopi terus mungkin ngerjain tugas atau skripsi atau bikin konten. Ini cocok banget nih ya buat teman. Isi waktu luangnya. Oke sekarang yang rasa original kita udah selesai. Kita coba yang rasa coklat keju susu. Berapa ya harganya? Oke ini dia coklat keju susu. BTW ini harganya itu per loyang 13.000 rupiah. Kita coba coklatnya dulu. Enak banget cuy coklatnya. Oke kita langsung ya coba ya. Berhubung ini karena ada topping keju. Terus ada coklat dan susu. Jadi ini lebih manis ya. Tapi sebenarnya secara tepungnya itu sebenarnya sama dengan yang original. Cuma ini ditambahin topping doang. Sebenarnya gue lebih suka ini sih dibanding yang original. Oke sekarang kita coba yang rasa keju. Tanpa berbahasa-bahasi lagi. Kita langsung coba nih. Ini yang keju. Langsung kita coba. Rasanya gak terlalu ini sih ya. Gak terlalu enak. Ini kayak kurang lebih itu sama dengan rasa yang original. Ini per loyangnya itu 9.000. Cuma ini ditambahin topping kejunya doang. Jadi ada rasa asin-asinnya dikit sih dari kejunya ini. Oke yang terakhir. Kita coba yang rasa pandan. Karena ini rasanya berbeda diantara yang lain. Kita coba cium dulu aromanya. Ini rasanya pandan ya. Ya iyalah. Oke nih teman-teman bisa lihat. Ini original pandan. Harganya itu 9.000 sama dengan yang rasa keju tadi. Kita langsung coba. Oke. Waktu dibuka itu memang berasa sih bau pandan. Tapi waktu sekali dimakan. Nah rasa pandannya gak terlalu kuat sih ya. Kayak yang waktu pas pertama kali kita buka kotaknya ini. Man. Kurang lebih rasanya sama dengan yang original. Jadi menurut saya sih lebih enak yang rasa original sih dibanding rasa pandan ini. Oke. Gue udah selesai nge-review dari keempat makanan ini. Di antara keempat ini sebenernya gue lebih suka yang kue yang coklat keju susu ya. Karena kenapa? Selain ada rasa originalnya itu. Terus juga ditambah topping keju susu. Kayaknya lebih nendang aja sih makannya. Sebenernya ini bukan review doang sih. Sebenernya gue berasa ini kayak ini acara mukbang gitu ya. Jadi cuman makan. Gue cuman makan 4 potong. Itu satu loyang. Jadi berasanya kenyang banget cuy. Oke. Sekian review dari gue. Like apabila temen-temen suka. Dislike kalau temen-temen gak suka. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Daaah. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalo misalnya dia lama ngelundi apa ya? Karena pas dia langsung ngomongnya lagi. Begitu